Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pembecah setiap pos kota Wah gak kerasa nih sudah masuk weekend lagi Bagaimana tetap semangat dong meski di tengah pandemi Karena beragam berita-berita menarik dan terkini Akan kami sajikan untuk Anda Kembali lagi bersama saya Trias Haprimita Inilah Headline News Harian Pos Kota edisi Jumat 8 Januari 2021 Berita pertama yang menjadi perhatian pos kota pada edisi kali ini Ialah terkait ancaman banjir yang menghentui warga Jakarta Menyusul meningkatnya intensitas hujan di wilayah ibu kota dalam beberapa hari belakangan Langkah-langkah penanganan mulai dilakukan Pemprov DKI Dengan rencana dilanjutkannya normalisasi sungai Kemudian selanjutnya pos kota juga mengangkat berita terkait ditangkapnya Empat pelaku pemalsu hasil swab PCR COVID-19 Satu pelaku yang ditangkap ternyata merupakan mahasiswa kedokteran Komplotan ini mematok satu surat keterangan sehat tersebut dengan harga Rp650.000 Selanjutnya dalam edisi kali ini kami juga memberitakan terkait kunjungan Dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke RS Fatmawati Jakarta Selatan Ini dilakukan oleh orang nomor satu tersebut Guna memastikan layanan dan fasilitas penanganan COVID-19 sesuai standar Selain tiga berita utama tersebut Tentunya masih banyak sekali berita-berita menarik yang sayang untuk Anda lewatkan Demikian perjumpaan kita pada headline news harian pos kota edisi Jumat 8 Januari 2021 Bagi Anda yang ingin memperoleh beragam informasi terkini Bisa langsung kunjungi website kami di poskota.co.id Saya Trias Haprimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Dan ingat jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh